Lalu karena di seksion lantai satu ini, yang disajikan adalah materi Big Slap Tiles. Selamat datang, ini adalah monster yang ada di sini. Fungsinya apa ini? Hanya untuk balancing di tempat ini, dan supaya mati materi ini tidak menjadi kaku. Terus setelah itu, kita akan masuk ke sebuah frame, kita menuju ke pintu penghubung, The Void. Aduh, serif ini. Dek-dekan saya ini teman-teman, gimana ini? Setelah ngelewatin cerita, kita ngelewatin suatu proses yang seperti ini, ritual. Sampai di sini, itu udah ngelihat yang sana itu kayak gimana. Ada apa sih? Mari kita lihat. Lanjut. Oh, melayang. Melayang. Saya dapat sense loh. Saya dapat sense ini. Menghantar kita nih, bener-bener nih. Untuk ke dimensi yang berbeda. Dimensi yang berbeda. Keren. Bro, ini ceritanya rasanya moren agak ekstrim nih, kalau kita mulai ini kayak genjotanya lebih kuat nih. Ini kita bicara tentang antardimensional. Energy. The black hole. Pantes. Energy dapat. Ya. Sekali lagi. Ya, luar biasa nih energinya. Energy ini. Ini seperti kalau interstellar pas lagi terjebak di dalam lorong tadi, di perpustakaan antardimensi tadi. Perpustakaan antardimensi. Bisa melihat kesana, kesini. Dan ini tangga Harry Potter yang saya pause. Betul. Dan bahwa semua kegiatan kita, apa yang kita lalui itu sebenarnya satu kesatuan waktu. Yang membuat kita ada di sini sebenarnya alangkah-alangkah kita sebelumnya. Bahkan sama juga yang ke depan. Benar. Betul, bro. Benar. Oke, jan. Anda memang dasyat, dasyat, dasyat. Ini pengalaman visual dan psikologis yang sangat dasyat di area ini. Area ini bisa dipakai untuk talk show, untuk artis talk, untuk berkolaborasi, untuk bertukar pikiran. Semua desainer dan ini. Dan ini dari prosesi tangganya saja membuat kita berada benar-benar susut. Seperti di antardimensi, bro. Ya, ini jadi benar, bro. Sebuah amphitheater. Pesan satu ya, di rumah ya. Teman-teman. Yang mau pesan, jangan lupa. Teman-teman, susah jelasinnya. Selamat datang ke Bortega Artisan. Secepatnya, as soon as possible. Sebelum bro BK ini nanti punya khayalan lagi lebih lanjut lagi. Tahu nggak kebagian nih, sense-nya. Energy kita dapat benar-benar energy di sini. Dan memang mungkin secara desain juga, memang posisi void ini memang membentuk sebuah putaran energy. Sebuah arus yang menarik kita ke atas dan ke bawah. Jadi, ini kalau gravitasi adalah ke bawah, tapi ini benar-benar antara grafiti dan anti-grafiti itu ada di satu tempat. Poros dimensi. Ya, sebuah poros dimensi. Mungkin dalam feng shui juga mempunyai rasa seperti itu kali ya. Buat sebuah void ya. Jadi, teman-teman ini yang dinamakan the void, memang cocok sekali. The void. Ampiteater fungsinya juga. Ruang pajang juga bisa. Multi fungsi ya. Dan ini memang open for public. Ini area untuk exit. Tapi nggak open for public karena kita udah jaga di situ. Sehingga ini adalah sebuah alur maju. Ketika masuk dari pintu yang harus kita sampaikan, there's a sun, kita akan keluar dari sebuah pintu di mana there's no turning back. Jadi, pengalaman itu pengalaman sun. Jadi, point of no return ya ceritanya. Point of no return. Aduh, teman-teman. Dia ketawa. Ayo, kita dimensi mana lagi nih, Bro? Nah, kita akan coba nikmati perjalanan dari satu ke yang lain. Ini saya udah full energy nih. Yang lain. Ayo. Dan, Bro, pemirihannya black ya, Bro? Benar-benar black ya? Benar-benar. Jadi, misterinya itu dapat ya, Bro? Misterinya dapat. Benar, Bro? Rasanya, Bro. Kembali, ini adalah kaya akan interpretasi. Kebetulan, lampu ini juga sans susi. Sebuah lampu kristal dari Ceko. Iya. Nah, ini adalah scene, my favorite scene. Scene favorit saya. Yang boleh dinikmati. Gimana sih pengalaman si Harry Potter? Luar biasa, luar biasa, Bro. Ini sih benar-benar dunia lain. Kemarin. Ambil, bro. Lihat ke situ. Di sini. Ayo, Gil. Kita coba rasakan. Yuk, kita benar-benar rasain, bro. Nah. Bro, ini dapat, Bro. Oh. Ini kita coba untuk susun seperti ini. Originally dari Ceko. Mereka kepengen organik, Kepengen sesuatu yang lebih liar. Tapi keliaran itu sudah selesai di monster kita. Iya. Jadi, ini mau dibuat lebih geometri. Oke. Tapi random. Sebenarnya ini adalah sebuah prisma yang terpotong bentuknya. Prisma yang terpotong, clear. Sehingga bentuknya tidak menjadi sebuah distraksi untuk tangganya sendiri. Dan spacenya. Lalu, analoginya adalah macam-macam. Bisa dianalogi seperti koin keberuntungan yang runtuh. Kalau saya UFO, Bro. Bisa jadi UFO. Bisa seperti meteorik. Bisa juga apa saja. Silahkan. Bebas berinterpretasi. Berinterpretasi. Air keren sekali, Bro. Saya merasa di sini kok lebih futuristik ya, Bro. Iya. Ini kayak benar-benar ruang antar dimensi ya, Bro. Iya. Sekali lagi ya, Black and Red. Red ini pengaruh benar kuat terlalu. Energinya sangat kuat. Sangat kuat. Nah, kita masuk ke dunia tanah. Tanah. Tanah ini adalah sebuah dunia tentang bumi. Ada kota, ada desa, ada hutan. Itu yang kita coba menciptakan. Baik. Mari kita masuk ke dunia kota. Terima kasih. Dan di tengah kota kita melihat ada taman kotak, hutan. Wah, ini bicara konsep. Keren. Halo. Dapat kembali. 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 Dapat kembali.